Oh gitu, itu setiap hari kamu makan seblak? Enggak, setiap hari juga Kamu itu jangan setiap hari makan seblak ya? Takutnya gaji kamu abis nih buat beli seblak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Farisa Residen hadir kembali Di podcastnya yang luar biasa Dan hari ini, Chandra berkesempatan Untuk mewawancarai Salah satu karyawan dari Farisa Residen Sosok yang cantik jelita juga, yaitu Kak Nisa Halo Kak Nisa Halo Oke deh, baik Sebelumnya, kita panggil dulu deh ya Untuk host kita yang keren juga pada hari ini Silahkan Mas Chandra Oke deh Akhirnya Hadir kembali ya podcast dari Farisa Residen ya Nisa ya Oke deh, langsung aja kita sapa-sapa Nisa nih ya Assalamualaikum Nisa Waalaikumsalam Sehat ya? Alhamdulillah Wah luar biasa Hari ini Kagetan kamu dari pagi sampai sore apa aja nih? Tadi kegiatannya cuma ngerekam data Sampai doang Oh gitu Tadi sempat ada tamu gak di kantor kita? Ada Ada? Dari mana tuh? Dari konsumen Oh gitu Rumahnya dimana konsumennya? Rumahnya Denger-denger gak? Sempat denger-dengeran tadi ya? Enggak, gak denger Tadi kamu orang ini yang gak suka ngoping ya? Tadi bertemu dengan? Dengan marketing sama Bu Bella juga Oh marketing sama Bu Bella ya? Iya Kamu lagi sibuk? Mungkin ini pun data segala macam ya? Oh gitu Nah Teman-teman hari ini Chandra mau tanya-tanya kepada Nisa ya? Iya Terkait dengan acara kemarin teman-teman Jadi kita kemarin ada acara Jalan-jalan ke mana? Jembatan Cinta Uh Jembatan Cinta Ini jangan sampe aku mencintai mo nih Nisa Karena aku udah ada yang mencintai Jadi gini Nisa Kamu kan kemarin ke Jembatan Cinta Iya Dari 0 sampai 10 nilainya berapa sih? 8 8 ya? Oke teman-teman Jadi buat pengelola Jembatan Cinta ya Masih 8 nilainya ya? Enggak ada salahnya Mungkin kedepannya lebih baik lagi ya Nisa ya? Oke Tapi dilihat dari keindahan mangrove-nya Yang kemudian Kayak Oh ya Jembatan-jembatan buat jalan kita kan ya? Kayu-kayu itu kan? Iya Istilahnya Instagram mobil banget ya? Iya benar Bagus ya buat foto-foto ya? Kamu sempat foto-foto gak kemarin? Enggak kemarin Aduh Kamu memang menyiapkan segala macamnya gitu ya? Terkait dengan sebuah acara di sana ya? Oh gitu teman-teman Jadi Teman-teman Kita langsung kulik-kulik ya teman-teman ya Seperti apa sih? Atau bagaimana sih suasana Di sana Di mana? Jembatan cinta ya? Nah kita kan kemarin Lebih ke Bukan kejembatannya ya? Tapi ke Saung cintanya ya? Iya Di sana ada berbagai macam Kuliner ya? Makanan ya? Kamu sempat makan apa aja kemarin? Kemarin ikan bandeng bakar Sama ayam bakar Oh gitu Ikan bandeng bakar Sama ayam bakar Iya Kan kalau Kata Rasulullah ya Kalau kita makan ikan ya ikan aja gitu Kalau dicampur takutnya gimana-gimana itu di dalam perut kita gitu Tapi gak apa-apa ya? Iya Mungkin karena belum tahu ya Jadi ke depan kalau mau Kalau kamu makan Ikan-ikan aja gitu kan Biar lambungnya juga bagus tuh Oke Tapi kamu Hobinya makan apa sebenarnya sih? Nisa? Sebelak Sebelak? Iya Keropok di Amsin itu? Iya Oh gitu Sebelak dimana tuh? Biasanya beli dimana? Biasanya beli di Tarumajaya Tarumajaya? Iya Oh gitu Nama tokonya apa? Ibu opi Hah? Ibu opi? Iya Itu kamu selangganan di situ? Iya kadang suka beli Oh gitu Itu setiap hari kamu makan sebelak? Enggak setiap hari Kamu itu jangan tiap hari makan sebelak ya? Takutnya gaji kamu habis nih buat beli sebelak Oke teman-teman Kembali lagi ke Tadi di Jambatan Cinta ya? Atau Song Cinta ya teman-teman ya Jadi teman-teman Kalau untuk suasana kesejukan disana gimana nih? Nisa Sejuk gak disana? Sejuk banget Sejuk ya? Karena di tengah-tengah empang Oh gitu Itu empang-empang namanya ya? Iya Namanya gitu deh Iya seperti empang Mungkin keramba atau empang ya? Ya pokoknya gitu lah ya? Ya semacam itu Iya oke Jadi teman-teman bagus disana ya pemandangannya ya? Bagus Karena banyak apa pohon-pohon Pohon-pohon Hah? Atau pohon-pohon Apa sih? Mangruf Iya itu Oke deh Itu teman-teman Disana banyak mohon mangueruf teman-teman Kemarin saya Chandra sempet uang wawancara ya dengan Apa ya? Yang jaga parkir disana kan? Pak mau tanya dong pak Mau tanya apa sih mas Chandra? Ini Kenapa sih gak ditanamin pohon gitu kan? Misalnya nih pohon kelapa Atau pohon apalah gitu Oh disini namanya pohon mangueruf nih gitu Oh gitu Jadi Ternyata Harusnya Kalau banyak tanamannya jadi Itu ya Jadi sejuk ya Di saya Kamu pernah ke pantai selatan gak? Enggak Belum pernah ya? Iya Ke Purworeja pernah? Enggak Nanti ke Purworeja pulang ke Purworeja ya? Enggak boleh Enggak soalnya di Purworeja itu Di tepi pantai itu banyak pohon kelapa tuh Jadi apa ya? Pernah ya? Iya Jangan-jangan kamu pernah gambar pemandangan gitu ya? Iya pernah Ada pohon kelapanya? Banyak Banyak Itu teman-teman standar ya Pemandangan, gunung ya, sawah ya Pohon kelapa dan sebagainya teman-teman Oke deh Nisa Kemudian ya Kemarin Kalau untuk tempat parkirnya nyaman gak disana? Tempat parkirnya nyaman Lumayan luas Luas ya? Iya luas Berapa kemarin bayar parkir? Kemarin 5 ribu 5 ribu ya? Seharian lah ya Seharian teman-teman Disana bayar parkir hanya 5 ribu rupiah ya? Sempat ada Kayak yang malakin Enggak Enggak ada ya? Nanti sawah aman teman-teman ya Untuk jembatan cinta ya Kalau mau buat bikinik ya Bagus ya buat keluarga ya? Iya Oke ya Kemudian Kamu kemarin minum apa sih Sarah? Kemarin minum es teh Sama air aqua Oh gitu Es teh sama air aqua ya? Iya Oh gitu Jadi Tapi sebenarnya ada Menunya ada apa aja tuh yang minuman? Ingat gak? Ada Es kelapa Ada es jeruk Cheese Kopi Ya lupa Banyak pokoknya menu Jadi minuman Menu makanan banyak Minuman banyak Iya Harganya juga murah ya? Harganya murah Karena kemarin itu Kamu bisa itu gak kemarin berapa orang ya ke sana? Kurang lebih Kurang lebih 20 orang 20 orang Kemudian kemarin Cara sih Sampai nguping ya Di kasir ya Habib Ngebayarnya itu Sekitar 750 ribuan 700 ribuan lah Kurang lebih ya Seperti itu Jadi 20 orang makan ya Sepuasnya Bukan sepuasnya sih Makanan-makanan yang ada disitu Yang kita pesen lah ya Dan juga minum Misalnya Lumayan kenyang ya? Walaupun kita Sampai parkiran Laper lagi ya? Memang ada jauh ya? Iya Jalannya ya? Begitu Jadi teman-teman Ternyata harganya Hanya 700 ribuan ya? Iya Ini saya ya Jadi cukup terjangkau teman-teman Untuk Tempat wisata Yaitu yang ada di Sawang Cinta ya Tempatnya di Jembatan Cinta Teman-teman ya Kamu sempat itu gak naik perahu gak? Gak sempat Aduh gak sempat ya? Iya Padahal itu bagus Selalu menaik perahu ya Chandra pernah tuh Waktu Jaman-jaman Ngumpul-ngumpul Teman-teman perambuka ya Jadi ternyata Para Apa ya Nakoda perahu itu ya Itu Sudah lihai banget lah Di sana ya Jadi teman-teman Sao aman nih Untuk Perjalanan Naik perahu dan sebagainya Dan Chandra itu kemarin Sempat Seneng banget ya Seneng banget Ketika melihat Jadi kita di Jembatan ya Di Jembatan Itu ada Kalau lewat tuh Oh iya Itu bagus banget ya Kalau kita lihat ya Jadi teman-teman Nanti tonton ya Di video yang sebelumnya ini Itu ada video Atau nanti deh Di video ini Nanti kita tampilkan ya Di sana misalnya ya Jadi biar kalian tahu Bagaimana indahnya Jembatan Cinta Atau mungkin Asiknya di Sawang Cinta ya Kamu ada rencana kesalahnya? Rencana belum ada sih Belum ada ya Nanti nunggu libur Oh nunggu libur Emang liburnya apa Berapa hari sekali? Seminggu sekali Seminggu sekali ya Oh gitu Setelah tanter lah ya Tandar orang kantor ya Iya Oh gitu Eh kamu sudah sempat ke sana Belum ke Farisa Belum ke sana lagi ya Belum Ini Udah di apa? Plaster Plaster Oh itunya Rumah-rumahnya Oh gitu Nanti gitu Oh gitu Yaudah teman-teman Pokoknya Kalian tunggu aja ya Semoga aja Dalam waktu dekat Cinta bisa ke sana kan ya Iya Untuk memberi tahu Kepada teman-teman ya Terkait perkembangan Farisa Residen Teman-teman Oh ya Kita mau kasih tau juga ya Teman-teman Kalau untuk tadi Jembatan Cinta Atau Sawang Cinta ya Dari Farisa Residen ya Kesana itu hanya 25 menit aja Teman-teman Kemarin Catera Buka Google Map tuh Kira-kira berapa Sejaraknya nih Ternyata hanya 25 menit aja Kita sudah sampai dengan Sawang Cinta Kalau dari Mana Ya sama sih ya Sawang Cinta Atau mungkin Jembatan Cinta Sama lah ya Lokasinya seti-situ juga Kurang lebih 25 menit Jadi gak jauh teman-teman Kalau misalkan kalian Atau teman-teman Punya rumah di Farisa Residen Bisa piknik ke situ Tiap hari ya Buka setiap hari Buka tiap hari Oh gitu Dan disitu tuh Uniknya gini nih Nisa Disitu banyak orang Jualan udang ya Udang goreng itu kan Yang lebar-lebar ya Ada bawaan juga Ada Apa lagi ya kemarin Kebiting Wuh Seram juga ya teman-teman ya Kalau dicapit gimana ya Jadi ada kebiting Ada udang Itu juga harganya murah loh Kemarin cara Sempat beli Itu berapa ya 5.300 loh 5.300 loh Di mana-mana Biasanya 10.300 Untuk udangnya Tapi disana Hanya 5.000 Dapat tiga teman-teman Jadi teman-teman Kudu pada kesana Kudu pada Kejempatan cinta Atau ke Sewang cinta Teman-teman Dan Ini bisa dikatakan Sebagai bonus juga ya Nisa Kalau misalnya Kita beli rumah Di Faris Residen Bisa dikatakan Bonus piknik Kemarin Sempat masuknya Bayar gak? Masuknya bayar Masa sih? Iya Serius? Iya serius Kok aku gak bayar sih? Enggak Kalau biasa Aku gak bayar Tapi kalau yang lain Yang lain bayar? Yang lain bayar? Yang lain bayar? Iya Oh gitu Emang ada Retribusinya gitu? Iya Nariknya di sebelah mana? Di depan Pas depan Pas masuk Pintu masuk Oh pintu masuk Depannya salah Kemarin Kemarin Kamu gak bayar ya? 12 aja gitu Iya Oh gitu Mungkin kamu kelihatan Orang tarumah jaya kali ya Dari wajah kamu Oh gitu Kamu bukan Mau ke rumah nenek bukan? Enggak Soalnya gini teman-teman Candra ya Punya pernah Pengalaman seperti itu Juga Nisa Tapi ini Jangan dituruh ya teman-teman Kita cuma Jadi gini Nisa Waktu itu ya Dulu Candra sama kakak ya Di kampung ya Itu pengen nonton bola ya kan Waktu kecil tuh Candra kecil Lusi SD lah ya Kakak Candra udah SMP ya kali ya Jadi Waktu kecil itu Candra Mau nonton bola Di lapangan gede kan ya Habis itu Ketika di Kan ada Cegatan ya Cegatan yang Ada Di loket ya Di loket Di bilir jalan ya Yang pintu masuknya gitu Bambang bayar bang gitu Kata kakak saya Enggak mas Aku mau ke rumah simbar Aku mau ke rumah kakek Akhirnya ya Oh yaudah Lewat aja deh Ternyata kita mau ke rumah Eh mau nonton bola ya Oke deh Itu jangan dituruh teman-teman ya Itu hanya Cerita aja lah ya Jadi Jadi buat teman-teman yang Mungkin Jaga ya Waktu itu jaga disana ya Candra Mohon maaf ya teman-teman ya Di Lapangan Semawong kemarin Gak masalah ya Oke deh Oke teman-teman Pokoknya itu aja Kita mau kasih tau aja teman-teman Jadi Untuk Wisata Di Jembatan Cinta Atau Sawong Cinta Itu dekat sekali dengan Farisar Siden Hanya Hanya 25 menit 25 menit saja Dan tadi bayarnya Mungkin 10 ribu lah ya Kurang lebih 10 ribu ya Jadi untuk teman-teman Tetap semangat aja Saya Candra Saya Anissa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh